Jalan Semarang di Rotetting, tempat yang duduk, rumput total. Hujan dengan intensitas deras sejak Senin Malam mengakibatkan banjir di Kabupaten Gerobokan hingga Selasa kemarin. Kondisi ini membuat sejumlah akses jalan menuju Gerobokan tertutup. Selain itu sejumlah tanggul terlihat jebol lantaran sungai meluap tidak mampu menampung debit air hujan yang terus deras. Tidak hanya itu, ribuan rumah dan area persawahan milik warga terendam banjir. Berdasarkan dari data BBPD Jawa Tengah pada hari Selasa kemarin hingga pukul 12 siang, tercatat banjir telah meredam 32 desa di 12 kecamatan di Kabupaten Gerobokan. Selain itu banjir juga mengenangi jalur utama Jalan Semarang Gerobokan di Kecamatan Gubuk. Tercatat desa kemiri di Kecamatan Gubuk dilaporkan menjadi salah satu daerah yang paling parah terdampak banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Gerobokan. Akibat banjir dilaporkan beberapa warga terpaksa mengungsi ke lantai dua masjid. BBPD Provinsi Jawa Tengah terus berkoordinasi dengan BBPD Kabupaten Gerobokan, hal itu untuk memastikan kondisi di lapangan, baik evakuasi masyarakat terdampak, penyiapan dapur umum, dan distribusi logistik yang diperlukan. Terima kasih telah menonton!